Gak ada, gak ada musuh saya. Saya nakal-nakal, tapi gak ada hutang juga. Oh, alhamdulillah gak ada hutang. Gak ada hutang, gak ada musuh. Ini nih, perlu disatat. Beliau bukan lari dari hutang. Catat ya. Dan saya tanggung jawab juga. Tanggung jawab? Saya melakukan kesalahan, saya gak kabur. Hmm, menyerahkan diri. Menyerahkan diri, saya dipenjara. Dari tahun 2009 sampai 2011. Oh, menyadari itu kesalahan, tanggung jawab? Empat kali saya dipenjara. Gentleman ya? Bukan sekali, tapi empat kali. Iya, tapi tanggung jawab ya? Saya tanggung jawab. Aditya Prayoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Aditya, salam dulu kita bang. Bang Aditya, bang cerita sedikit kehidupan di Palembang bang sebelum berangkat hijrah ke Jakarta. Iya, sebelum saya berangkat ke Jakarta itu saya dulu di Palembang, nakal. Nakal ya? Seperti yang dikisahkan. Dimana-mana? Nakalnya itu sebelumnya bang? Sekala nakalnya itu berantem. Terus? Ya kalau kumpul sama teman-teman itu sekalian mabok. Oh, gitu. Terus saya benar di penjara. Itu kasus berantem atau kasus apa? Terus yang membuat abang itu ingin berangkat hijrah, cuma ingin berangkat hijrah? Saya ingin cari pekerjaan atau ingin menghindari lingkungan yang kurang baik seperti itu? Kalau saya Di cerah itu, saya ingin memperbaiki diri dan mendapatkan kehidupan jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau saya cari benar, Gak akan pernah bisa mendapatkan kebenaran kalau kita belum mendapatkan suatu kebaikan ataupun perbuatan baik. Makanya saya gak nyari benar, tapi saya cari baik. Oh, cari baik. Orang benar belum tentu baik. Orang baik sudah pasti benar. Oh, gitu. Makanya benar yang baik itu tepat. Kalau benar saja, belum baik. Tapi benar yang baik, benar yang tepat itu sangat baik. Benar yang tepat itu contohnya gini. Kita nembak nih, kita nembak. Megang pistolnya udah benar, tapi sasarannya gak tepat. Nah, itu gak baik. Bisa nembak salah sasaran kena orang. Tapi kalau kita nembak, cara megang pistolnya udah benar. Sasarannya sudah tepat. Kita tembak. Itu baik. Tepat sasaran. Sama kayak sedekah juga. Kita sedekah nih. Cara kita udah bagus. Tapi saat penyaluran gak tepat. Gak tepat sasaran. Atau kita bikin suatu rekayasa, kebohongan gitu. Oh, iya, iya. Yang kita kasih orang kita sendiri. Misalkan, saya mau bagi-bagi duit misalkan. Ini ada duit nih guys, 10 juta guys. 100 juta atau 1 miliar gitu kan. Kalian nanti saya kasih ya gitu. Saya kasih ini, ini, ini. Wah, ini dapat hadiah nih gitu. Iya. Tahu-tahu timnya sendiri. Intinya kita mau mencari yang baik. Nah, kalau berbicara baik, apa yang membuat abang tuh tiba-tiba, aku kayaknya nakal udah cukup deh, pengen jadi baik deh. Apa tuh yang menyebabkan itu? Tiba-tiba langsung, aku kayaknya udah cukup nih nakal, pengen jadi orang yang baik gitu. Ya, saya pertama kali ke Jakarta itu ya, pertama kali awal saya mendapatkan suatu kebaikan yang menurut saya sangat besar sekali itu. Sampai saya gak bisa lupa. Iya. Itu adalah sebuah nasihat. Oh maaf, maaf, saya potong sedikit. Ke Jakarta itu karena sudah berpikiran pengen cari baik, atau ke Jakarta itu baru di situ berpikiran untuk jadi baik? Setelah di Jakarta. Oh jadi waktu merantau tuh belum kepikiran untuk jadi baik? Masih mencari jati diri lah pada waktu itu ya. Bukan menghindari karena banyak musuh di Palembang gitu, sudah terlalu banyak teman fighter gitu. Enggak ada, enggak ada musuh saya. Saya nakal-nakal, tapi enggak ada hutang juga. Oh alhamdulillah enggak ada hutang. Enggak ada hutang, enggak ada musuh. Ini nih, perlu disatet, beliau bukan lari dari hutang. Catet ya. Dan saya tanggung jawab juga. Tanggung jawab? Saya melakukan kesalahan, saya enggak kabur. Saya menyerahkan diri, saya di penjara. Dari tahun 2019, eh 2009 sampai 2011. Oh menyadari itu kesalahan, tanggung jawab? Empat kali saya di penjara. Gentleman ya? Bukan sekali, tapi empat kali. Tapi tanggung jawab ya? Saya tanggung jawab. Setelah bebas 2011, saya merantau ke Jakarta. 2014, itu saya ketemu masjid besar, masjid istiqlal. Saya mendapatkan sebuah nasihat dari seorang imam besar masjid istiqlal. Saya minta nasihat, Ustaz, saya ini merantau dari Palemur ke Jakarta. Saya minta nasihat, biar saya jadi orang baik. Saya pengen jadi orang baik. Oh gitu. Diceritain sebelumnya? Di dalam Islam itu ada firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kalau pengen jadi orang baik. Yang pertama, tingkatan nomor satu ya, Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Tanpa Al-Quran kita tidak bisa mendapatkan satu kebaikan pun. Satu. Satu pun gak dapet. Tanpa Al-Quran. Tanpa Al-Quran kita tidak akan bisa mendapatkan nasihat satu pun kebaikan. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Semua manusia. Yang merasa dia manusia, belajarlah Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit. Kita berbeda. Terbata-bata dikit gak apa-apa. Tapi kebaikan itu ada di dalam Al-Quran. Untuk memperbaiki diri. Misalkan contoh. Kenapa dulu saya gak sholat, sekarang saya sholat. Setelah saya belajar Al-Quran, saya buka Al-Quran. Ternyata sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah perbuatan keji ini ada dari diri kita sendiri. Dan juga ada pada orang lain. Ketika orang mau melakukan suatu keburukan kepada kita. Gara-gara kita sholat, terhindar. Takdir kita itu menjadi baik. Takdir itu kan ada dua. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah ketika kita melakukan suatu kebaikan. Yang kebaikan itu membuat orang-orang senyum. Membuat Allah itu suka. Takdir kita menjadi baik. Tadinya hari ini misalkan takdir itu kan sudah tercatat di lau mahfuz. Hari ini, tanggal sekian, jam sekian, detik itu. Kamu akan mengalami musibah sumpah. Oh iya iya. Takdir yang tercatat di lau mahfuz. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, takdir itu berubah. Iya iya iya. Takdir bisa berubah. Bisa berubah jadi baik, bisa berubah jadi buruk. Itu karena? Karena kita, perbuatan kita tadi. Tergantung daripada amal perbuatan. Amal perbuatan ya? Iya. Misalkan contoh, di Aceh pernah terjadi tsunami. Oke, iya. Ada seorang anak muda, dia melakukan satu kebaikan. Dia sholat. Iya. Begitu dia selesai sholat, dia lihat kanan-kiri. Habis semua. Sudah tsunami ya? Iya. Kakinya, bajunya, celananya pun nggak basah. Masya Allah. Karpet pun nggak basah. Nggak kena tsunami satupun. Sedikit pun nggak. Rubuh nggak. Masjidnya utuh. Iya iya. Nah itu. Dan itu saya mendapatkan inspirasi dari menonton berita itu kan video itu. Masya Allah nih ada anak muda sholat. Ada nenek-nenek. Dia tidur. Nyenyak dia tidurin. Habis sholat duha dia tidur. Masya Allah. Bajunya nggak basah, kasurnya basah. Nganyut, dia hanyut. Nah terbawa hanyut di kasur. Masya Allah. Gitu. Itu luar biasa. Bisa menyelamatkan kita. Dari perbuatan keji dan mungkar. Siapapun. Meskipun itu yang membuat keji itu alam. Iya. Nah itu. Saya pernah ada gempa bumi di Cianjur. Jadi ada ibu-ibu cerita ke saya. Pak Adit, sebelum terjadi gempa, anak saya itu nangis terus. Saya tinggalkan kerjaan dapur itu, saya nyusuhin dulu anak saya. Setelah saya nyusuhin anak saya, masih rewel. Minta keluar, nggak tahu kenapa. Minta mungkin kepanasan apa di rumah itu. Begitu keluar, rumahnya hancur. Coba kalau dia nggak keluar rumah. Kayak udah ada pirasat, tanda-tanda gitu ya. Iya. Nggak tahu kenapa. Entah kenapa kok anaknya itu nggak mau di rumah. Nangis, rewel. Minta susunya di luar. Minta dibawa keluar. Begitu ibu untuk keluar rumah, Allahu Akbar. Rumahnya hancur dan dia selamat. Coba kalau dia nggak keluar rumah. Coba secara logika kan. Ini Masya Allah. Kadang-kadang kita tuh ya seuzon aja ya. Ini anak kenapa sih rewel. Malah marah-marah, nggak jelas gitu kan. Kadang-kadang ada hal-hal yang terasa memberatkan atau tidak baik untuk kita, ternyata itu justru membawa kebaikan ya. Membawa kebaikan. Ada hikmahnya. Ada hikmah. Tapi ada plus minusnya. Ketika kita tidak mengedepankan ego. Kita lihat. Yang kita anggap benar. Belum tentu baik. Iya. Menurut kita benar. Menurut orang belum tentu baik. Yang kita merasa kita, perbuatan saya ini udah benar nih. Saya ini benar nih. Ngebela diri nih. Benar nih kita nih. Tapi belum tentu baik. Tapi kalau kita belajar Al-Quran. Melajar pedoman. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu Masya Allah. Betul-betul benar dan betul-betul baik. Kalau secara logika manusia ya. Contoh nih. Wah kalau misalkan kita berzikir ya. Biar didengar orang banyak. Apa baca Al-Quran nih? Biar didengar orang sekampung. Menurut logika saya. Kalau saya baca Al-Quran itu. Bisa merukiah ya kan. Bisa didengar orang banyak ya kan. Bisa dakwah lah. Saya kencengin speaker. Kenceng-kenceng ya kan. Pull. Pull me 100. Iya kan. Sungguh kata Allah. Mau berda'wah kan. Pakin speaker kenceng-kenceng kan. Di rumah itu kan. Menurut logika kita kan. Kita nih sudah melakukan kebenaran. Kebaikan berda'wah ya kan. Baca Al-Quran. Sampai arti-artinya disebut. Sungguh kata Allah. Orang-orang yang melakukan keburukan. Akan mendapatkan azab yang pedih. Neraka jahannam. Iya. Sungguh kata Allah. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang beramal soleh. Akan mendapatkan surga. Jannah. Yang sungainya mengalir di surga itu. Kita akan merasakannya. Menurut logika kita sudah benar. Iya. Menurut orang lain tidak benar ini. Tidak buruk. Buruk ini buruk. Tidak baik ini. Tetangganya ada yang agamanya. Kok ngucu. Hindu. Kristen. Apalagi ternyata begitu ngeliat jam. Itu jam 2 pagi ya. Ternyata pas ngomong gitu ya. Jam 2 malam. Iya. Bukan di bulan Ramadan lagi ya. Jangan kita mengedepankan ego. Iya. Jangan kita mengedepankan ego. Ego kita. Kalau kita mengedepankan ego yang menurut kita benar. Itu belum tentu benar. Sekarang yang tidak kontroversi nih. Tidak ada kontroversi sama sekali. Iya kan. Kebaikan-kebaikan. Saya pernah membaca sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Madinah. Iya. Ada para sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Kita ini sekarang sedang berada di Madinah. Di Masjid Nabawi. Tuh. Adakah amalan yang lebih baik lagi? Selain kita berada di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Ketika engkau keluar dari masjid ini. Bertemu dengan orang yang sedang kesusahan. Kau hilangkan kesusahannya. Amalan itu jauh lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar. Ketika ada orang yang sedang kesulitan. Kau hilangkan kesulitannya. Ketika ada orang kelaparan. Kau hilangkan laparnya. Orang sedang kehausan. Kau hilangkan hausnya. Seorang budak yang sedang kesusahan. Kau bebaskan dia dari budak. Amalan itu jauh lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar. Daripada berada di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan. Kebaikan ya. Insya Allah. Kebaikan itu bisa menjadi penolong kita nantinya. Bahkan membebaskan kehausan pun ya. Iya. Bolehlah Ustaz ini sambil ngomongin soal haus. Kita juga ini sudah disediakan kopi nih. Masya Allah ini kopi nih. Oleh Bang Zakir. Bang Zakir ini sudah menyediakan kopi. Pawa aja nih. Kopi Seven Elements. Kopi kesehatan ini. Boleh Ustaz dicoba dulu? Wih. Saya manggilnya Ustaz atau Bang. Ya terserah yang kebaikan lah ya. Tujuh Elements. Wah. Boleh nih nanti saya beli. Ini kopi ini adalah salah satu yang agennya. Jemaah kita juga. Jemaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Bang Abdul Somad. Ini kopi untuk kesehatan juga. Jadi untuk orang yang penderita sakit. Karena tidak terlalu banyak memakai gula. Dan juga untuk vitalitas aktivitas sehari-hari. Boleh saya cobain ya? Oh boleh. Mereka kali ya. Tambah cerdas minum kopi. Apalagi cangkirnya cangkir DSAS. Wih mantap. Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Wih bener. Bismillah. Iya. Dan Alhamdulillah sudah support kita juga. Pengajian Jumat Sabtu Minggu setiap. Enak ya? Ya enak pastinya. Tapi ini bikin sehat? Bikin sehat juga. Meskipun rasanya manis, enak. Manis enak, gula aren. Enak ya? Enak. Masya Allah. Dan ini adalah salah satu produk halal HNI. Halal Network Indonesia. Enak banget. Dan apalagi kalau dihubungkan dengan sekarang kita. Ada alternatif untuk tidak memakai produk-produk. Israel ataupun Yahudi. Nah ini adalah salah satu alternatif pilihan utama kita umat muslim. Masya Allah. Semoga berkah ya Ustadz ya. Amin ya Allah. Iya. Iya itu ada saya baca tuh. Masya Allah ada terbuat dari buah. Iya. Ini ada tujuh buah, satu biji, dua akar, tiga batang. Dan kalau mau lihat selanjutnya silahkan di bawah ini ya. Ada ketatangannya. Nah lanjut Ustadz. Bang Adit. Ini Bang Adit sempat ngomong kontroversi. Kalau kita hubungkan dengan apa yang Bang Adit lakukan sekarang. Kan ini masih terus berlanjut. Yang namanya rumah makan gratis ini. Di awal-awal ada nggak kontroversi orang melihat. Ini kan mohon maaf. Lu siapa? Lu kan tanda kutip. Lu aja masih susah nih. Kok bisa-bisanya bikin rumah makan gratis. Jangan-jangan ini ada tindak pencucian uang nih. Atau ini jangan-jangan gelontoran dana dari teroris internasional atau apa gitu. Pernah nggak ada yang mencetuskan nyinyir seperti itu? Ada. Ada? Makanya saya membuat... Tapi ngomong-ngomong jangan semakin jauh dong. Kasian Bang Panda ini. Naikin terus nih. Saya membuat ini ya. Ini tim kreatif kita berjuang dengan maksimal ini. SOP ya. Iya. SOP untuk yang mau mendirikan rumah makan gratis. Jangan cuma karena dia duitnya banyak lalu dia mau mendirikan rumah makan gratis. Bukan seperti itu konsepnya. Iya konsep awalnya tuh. Ini mungkin perlu di... Ada SOP-nya. Wah itu. Iya. Perlu didengarkan. Banyak yang punya uang banyak tapi nggak bisa istiqomah. Yes. Banyak orang yang duitnya banyak, jabatannya tinggi, dia merasa tinggi. Relasinya banyak. Mereka. Relasi banyak. Bahkan ada yang buka rumah makan gratis tapi nggak mau dia. Maunya duit dia pribadi. Oh gitu. Kalau udah mau nyumah nggak usah katanya gitu. Saya pribadi bisa kok. Saya pribadi bisa kok. Seperti itu. Tapi nggak istiqomah. Oh paling cuma sebulan gitu ya? Iya. Terus akhirnya merasa berat pastinya kan? Merasa itu program jadi beban dia jadinya. Itu pernah? Ada yang buat seperti itu? Ada. Banyak ya? Jadi merasa itu program beban dia nggak boleh begitu. Jadi ngelapor ke Bang Adit gitu? Iya kan. Dari Bang Adit? Saya tahu. Iya, iya. Oke. Mencontoh ya gitu. Kuncinya itu adalah SSI. SSI? Sabar, syukur, ikhlas. Oh mahasiswa Allah. SSI. Orang yang tidak sabar pasti nggak bisa istiqomah. Orang yang tidak bersyukur pasti tidak akan bisa istiqomah. Iya. Dan orang yang tidak ikhlas akan sia-sia. Bisa diulang lagi? Itu keren banget. SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Orang yang tidak sabar tidak akan bisa istiqomah. Orang yang tidak bersyukur tidak pula bisa istiqomah. Dan orang yang tidak ikhlas akan sia-sia. Masya Allah. Sia-sia dia. Dia sholat sumpah mah. Nggak ikhlas. Sholatnya karena ada orang tuanya. Iya. Bukan karena Allah. Iya. Ada pacarnya gitu ya? Ada sholat karena ada gurunya atau ada pacarnya. Wah ada pacar gue nih. Sholat lu ah. Sholat dulu dia. Iya, iya, iya. Wah ada cowok ganteng yang gue idamkan. Ahad. Sholat dia. Pakai jilbab dia. Ketika dia putus dengan pacar itu. Mutat. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget. Iya. Bukan karena Allah. Iya. Cinta dan benci karena Allah. Allah. Bersedekah karena Allah. Sholat karena Allah. Semuanya karena Allah. Karena kita itu hanya mengharapkan ridho Allah. Oh. Pahala dari Allah. Iya. Kebaikan yang kita lakukan ini akan dicatat oleh malaikat. Iya. Misalkan contoh. Saya meninggal. Iya. Saya akan ditanya oleh malaikat. Yang nanya ini bukan polisi. Iya. Yang ketika kita ditanya polisi masih bisa lah berbelit-belit dikit. Iya. Bohongan dikit. Iya. Iya kan. Gitu. Nah. Kamu misalkan contoh kalau tangkap polisi ya. Kena kasus narkoba semua. Iya. Belinya dimana? Iya. Lupa pak saya. Apa nemu-nemu. Haa gitu. Tapi kalau malaikat yang nanya. Oh langsung. Peci kau dapat dari mana? Ini malaikat nih. Dikasih. Siapa yang ngasih? Pengurus masjid. Kemarin ada bapak-bapak tuh ada yang kepalanya di gundel-gundel gitu kan. Tiba-tiba ngasih saya. Pengurus masjid ngasih saya peci. Iya. Kamu dikasih kata malaikat? Iya. Stop dia nanya. Dan ditanya lagi. Baju kau dapat dari mana? Hadiah ulang tahun. Dapet kado. Kayak nanya outfit itu ya. Dikasih pula. Dikasih. Stop dia nanya. Malaikat ini stop nanya. Iya. Coba kalau saya bilang beli. Duitnya kau dapat dari mana? Duit dari mana. Korupsi. Korupsinya di mana? Uang siapa yang kau korupsi? Uang negara. Berarti seluruh rakyat Indonesia ini kau berdosa. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget dosanya. Negara. Duit negara. Duit seluruh rakyat Indonesia. Dikorupsi. Oh makanya konsepnya Bang Adit gitu ya. Enggak. Kalau bisa jangan semuanya pakai uang sendiri. Tapi juga ada donasi juga. Sehingga. Dari mana? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa syarat itu siapapun boleh makan. Siapa saja boleh. Mau sedekah silakan aja. Kita gak minta. Jadi itu gak harus orang mohon maaf. Orang dua fa aja yang makan disitu. Iya. Mau dia presiden. Misalnya orang kaya nih. Pakai pajero nih tiba-tiba. Gak apa-apa. Datang aja. Saya numpang makan gratis nih. Iya gak apa-apa. Hari itu dia makan. Besoknya dia nyumbang. Kita bersangka baik. Oh iya iya iya. Kita bersangka baik. Bahkan orang membuat keburukan pun kita balas dengan kebaikan. Itulah Islam. Masya Allah. Islam itu mengajarkan kita akan kebaikan. Sampai-sampai ketika ada orang melakukan keburukan. Kita balas keburukan dia itu dengan kebaikan. Masih aja dia berbuat keburukan. Istiqomahkan. Bismillah. Iya. Sampai kapan dia kuat untuk melakukan keburukan. Karena sesungguhnya Islam itu indah. Kebaikan tidak akan pernah kalah dengan keburukan. Apabila kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Makanya di media sosial juga nih. Banyak. Maksiat-maksiat. Main judi. Bisa viral. Nonton Youtube. Saya kan nonton Youtube. Ada iklan lewat set. Loh kok iklan judi online? Loh kok ini iklannya trading-trading yang judi ya? Judi ya betul. Nah. Karena kita terus melawan kemaksiatan dengan kebaikan. Siar Islam. Membesarkan agama Allah. Yang kita posting tentang dakwah-dakwah kebaikan. Betul. Dakwah yang hak. Dakwah yang hakiki. Yang benar. Iya. Gitu. Maka keburukan ini lama-lama akan hilang. Satu persatu. Contoh nih. Kayak yang judi online kan. Satu persatu. Pemerintah sudah mengharamkan nih. Sudah ditangkap-tangkapin nih owner-ownernya nih. Gitu. Terbongkar semua. Kedok-kedoknya nih. Sampai owner-owner yang judi online. Misalkan trading. Iya. Ada yang trading-trading. Yang kaya raya. Yang dulu ada yang musting-musting mobil mewah. Segala macem. Tahu-tahu hasil dari judi. Bahkan ada yang sekarang sudah hijrah. Ustadz Kolim ya. Yang dulu juga pemilik salah satu situs slot judi. Juga kan. Sudah hijrah. Alhamdulillah sudah hijrah. Dan dia membongkar. Ternyata itu memang semua penuh rekayasa. Nah itulah. Di dalam Islam itu ya. Ada satu kekuatan yang sangat besar. Dahsyat. Apa itu Ustadz? Ya itu masa lalu. Masa lalu itu adalah kekuatan yang sangat besar. The power itu. Bukannya kita tuh kalau di sepercinta eh gak boleh ini. Ketika dia hijrah. Oh ketika hijrah ya. Ketika dia hijrah. Dia ada masa lalu. Ya. Dia dulu pezina. Ketika dia bertobat. Pencuri. Dia akan memberantas zina. Oh gitu. Ketika dia dulunya pejudi. Wow gila main judi. Pagi siang suri malam di tempat lapak judi. Oh iya. Ketika dia bertobat. Dia akan memberantas itu judi. Dia akan membongkar. Dengan pendok judi. Trik-triknya itu. Seperti Ustadz Kolim kan sekarang dia. Gak usahlah main judi. Kalaupun menang itu sudah di rekayasa. Betul. Ada seorang sahabat namanya Umar bin Khotob. Radio Lanhu. Radio Lanhu. Kita baca. Itu kisahnya. Masya Allah. Dulunya dia seorang pembunuh. Pembunuh ya. Seorang yang sangat kuat gitu kan. Bahkan setan pun kalau ketemu minggir. Minggir ketakutan. Iya. Ketika dia mengenal Islam. Dan dia masuk ke dalam agama Islam. Dia akan masang badan. Paling terdepan. Untuk membela agama Islam. Dan memperjuangkan Islam. Dan melindungi Rasulullah SAW. Siapapun yang mengganggu Rasulullah. Kutebas kepalanya kata Umar. Saya pernah ada membaca kisah yang sangat. Membuat saya tuh sempat menitikan air mata. Umar bin Otab itulah orang nomor satu. Yang ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika air hidupnya. Kuburannya berada di samping Rasulullah SAW. Betapa cinta. Betapa cintanya beliau. Karena dia punya kekuatan besar. Yaitu masa lalu yang dia ingat. Oh dulu saya pelit. Ketika dia tobat. Dia ingin jadi orang baik. Suka membunuh. Yang orang pelit aja. Ini ada kisah nyata ini. Jadi ada ibu-ibu. Hari Jumat dia datang ke rumah makan gratis. Bawa beras. Bawa beras 5 liter. Ibu-ibu kaya? Iya. Pakai mobil mewah. Bawa beras 5 liter. 5 liter itu 5 kilo maksudnya? 5 kilo lah. Yang satu plastik gitu kan. Oh iya. 5 liter tulisannya. Oh iya. Test case dulu lah ya. Test case dulu. Jadi ibu ini cerhat ke saya kan. Cerita ke saya. Mas Adit. Saya ini punya suami ya. Jabatannya tinggi. Terus kaya raya. Duitnya banyak lah gitu. Oh iya. Doain dong apa minta solusi lah. Minta nasihat gitu kan. Buat yang pelit-pelit ini katanya. Suaminya pelit ya. Bukan ke aib ya. Gak saya sebut nih namanya nih. Kita kan gak sebut nama ya. Saya gak sebut nama nih. Sebut saja mawar ya gitu ya. Jadi suatu ketika ketemu sama saya di mall. Si ibu tadi? Si ibu ini sama suaminya. Bersama? Saya lagi bawa anak yatim. Kalau tadinya sendirian ya? Saya lagi teraktir anak yatim makan di mall. Di restoran. Gak saya sebut nama restorannya gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa. Jadi waktu itu kita lagi ada acara itu di bulan Ramadan. Buka puasa bersama anak yatim di restoran. Di mall. Jadi saya teraktir anak-anak yatim di mall. Ayo anak-anak ke mall. Terus itu insya Allah kita ke tempat sualayan. Beli sepatu, beli sendal jepit kayak gitu. Iya oke. Buat anak-anak yatim. Nyendengin anak yatim. Bahagiain anak yatim. Itu yang kata Bang Adit kemarin. Membahagiakan mereka ya. Yang tadinya anak-anak yatim belum pernah ke mall. Diajak ke mall. Yang belum pernah ke hotel. Tidur di hotel. Membahagiakan mereka ya. Program bahagia-membahagiakan. Masya Allah. Berbagi nikmat. Banyak orang yang kalau keluar kota selalu nginep di hotel. Bahkan bintang lima ya. Bintang lima ya. Tapi banyak juga anak yatim. Yang belum pernah seumur hidupnya tidur di hotel. Banyak. Nggak usah jauh-jauh. Di lokasi terdekat aja. Misalkan kakak, abang kakak ini tinggal di Kalimantan semua. Yaudah. Datanglah ke pondok pesantren yang ada di Kalimantan. Coba tanya. Kalau ada pondok pesantren. Tanya anak yatimnya tuh tanya. Nah. Pernah nggak tidur di hotel. Jangan kan hotel bintang lima. Hotel bintang satu. Masuk aja belum pernah. Ke toiletnya aja belum pernah. Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah itu. Atau kadang juga sering si takmirnya nginep di hotel bintang lima. Santrinya kamu di*** aja ya. Dibedain. Ada amalan yang dahsyat. Ini amalan. Kalau tadi kan kekuatan. Iya. Kekuatan yang dahsyat itu waktu masa lalu. Nah ini amalan yang dahsyat. Amalan yang paling dahsyat itu adalah menanamkan kebahagiaan di dalam hati seseorang. Itu kalau perempuan aja. Iya. Kena sedikit aja hatinya itu. Tertanam kebahagiaan. Kecil aja. Kebahagiaannya kecil. Iya. Itu dia bisa temimpi-mimpi. Teringat-ingat. Terbayang-bayang terus. Sampai jatuh cinta ibaratnya. Iya, iya, iya. Kelepek-kelepek lah gitu. Kelepek-kelepek. Itu. Perempuan ya. Iya, iya. Anak yatim. Kita bahagia ini. Kita tanamkan ke dalam hatinya. Kebahagiaan itu. Teringat sampai besar ya ini pasti ya. Tidak pernah makan ricis yang anak keju. Ayam ada keju di iklan TV. Mungkin cuma lihat di TV aja selama ini. Kita datang ke Pondok Pesantren tanya. Nak puasa, nak puasa. Nanti sore. Mau gak diteraktir buka puasa di restoran. Ricis. Victory. Bahagianya seperti apa ya? Wah itu ricis. Kita bukakan di Google. Ini belakang gambar. Masya Allah. Yang bener Ustaz. Kayak mimpi ini. Iya, iya, iya. Bener. Ada berapa anak yatim di sini Pak Ustaz? Kalau yang yatim ada 30. Tapi total semua santrin ada 110. Semuanya. 110 santri bawa ke restoran itu. Termasuk Ustaznya juga bilang. Ustaz-Ustaznya juga yang puasa-puasa nih. Bawa ke sana. Saya juga anak yatim Ustaz. Bismillah. Itu, Bismillah. Diajak jadi? Singkat cerita diajak? Ajak ke restoran makan. Terus ketemu Ibu tadi? Nah, di ATM saya ini kisah nyata juga nih. ATM saya itu ada duit 6 juta. Ada duit 6 juta. Saya traktir semua. Gitu kan. Ternyata cukup. Orang yang berapa puluh tadi? 120. Yang makan sampai Ustaz-Ustaznya. Sampai santri-santri. Semua. Cukup. Iya. Besoknya dapat lagi rejeki Alhamdulillah. Terus hubungannya ketemu yang Ibu tadi? Nah, ceritanya yang tadi Ibu tadi ya. Jadi saya ketemu sama suaminya, sama Ibu ini kan. Pas lagi ngajak makan tadi? Lagi ngajak anak santri. Oke. Ibunya negur saya. Mas Adit. Mas Adit ya. Iya Ibu. Masya Allah. Kenalin ini Mas Adit. Kemarin, maafi. Kemarin Mami ke rumah makan gratis. Nyumbang beras. Oh, iya ya. Oh, Masya Allah. Katanya gitu. Akhirnya, Subhanallah. Kenalan lah. Saya peluk dia. Sambil peluk itu, saya sambil berdoa. Berdoa. Dengan menyebut nama Allah, saya mendoakan Bapak itu. Dengan tangan yang setiap hari saya pakai buat bezikir. Setiap hari saya pakai buat sholat. Saya tepak, dadanya. Itu Masya Allah. Saya peluk dia. Langsung lulu hatinya, langsung baik. Sampai sekarang Bapak ini setiap Jumat rutin. Nyumbang rumah makan gratis. Tapi itu bukan hipnotis ya? Enggak. Bukan ya? Doa. Memang didoakan ya? Iya. Karena kalau itu ya nggak baik juga ya? Jadi kita jangan ini ya. Jadi menganggap orang pelit, nggak boleh juga. Siapa tahu belum tersentuh aja gitu. Belum tahu kita. Bisa jadi dia tuh baik, tapi suka nyumbang sediam-diam gitu. Sudah sedekah diam-diam. Siapa tahu dia memang nggak diumbar ya? Orang yang lebih baik di dunia ini tuh, ada orang baik. Tapi ada lagi yang lebih baik lagi. Ada. Siapa tuh? Di dalam Al-Quran tercatat di dalam surah Al-Baqarah. Ada orang baik di dunia ini. Yang aku akan mencatat kebaikannya. Aku akan membalas kebaikannya. Orang yang suka sedekah secara terang-terangan. Tapi ada yang jauh lebih baik lagi. Gitu. Dan aku tidak akan pernah lupa sama orang itu. Sampai dosanya pun diampuni oleh Allah. Orang yang suka nyumbang sedekah nih, diam-diam. Jadi kita ada program sedekah diam-diam juga, ada. Jadi orang yang sedekah terang-terangan boleh? Boleh. Lebih bagus lagi? Diam-diam juga boleh. Ngasih kejutan, hadiah. Sedekah diam-diam. Boleh. Yang nggak bagus tuh yang diam-diam nggak sedekah gitu ya? Yang diam-diam nggak sedekah. Setelah terang-terangan pula nggak sedekah. Wah itu kacau. Udah diam-diam nggak sedekah lagi ya? Yang penting dia sedekah. Nggak ada kata ria itu nggak ada. Kata ria, sedekah terang-terangan, ria. Di dalam surah Al-Ma'un. Baca. Makanya saya bilang, ini orang nggak ada ilmunya ini. Oh suka ngatanya, eh kamu... Ria gitu. Ria gitu. Demi Allah, dia bukan hapis Qur'an. Dia bukan hapis Qur'an dan dia bukan penghapal Qur'an. Dia bukan hapis Qur'an. Dia nggak pernah baca Qur'an, jangan-jangan. Karena di dalam surah Al-Ma'un, ayat yang terakhir itu, Allah yang mengatakan, orang yang ria itu adalah orang yang tidak mau melakukan kebaikan. Tidak mau ngasih makan orang miskin. Bukan yang... Orang ria. Buka Qur'an. Boleh silakan dibuka. Nih Qur'an ya, saya baca ya. Saya buka ya. Surah Al-Ma'un. Ayat yang terakhir. Masya Allah. Ini Qur'an. Jadi, kita harus berdasarkan dengan dalil, dengan ilmu. Gitu. Nah, ini surah Al-Ma'un. Maka celakalah orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan. Yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan. Dan ini Allah yang menulis di dalam Al-Quran. Gitu. Secara terang-terangan, diam-diam pun tidak, malah nyinyir aja ya gitu. Nyinyir, nyindir ya kan. Eh, ria. Mematahkan semangat. Mematahkan semangat orang itu. Saudara kita yang mau sedekah. Baru semangat-semangatnya nih orang mau sedekah. Apa tuh, Adit? Rumah makan gratis. Mau bikin program Jumat berkah. Jumat berkah. Kan banyak yang mau memulai. Jumat berkah, cuma separuh tuh. Banyak saudara kita yang mau memulai. Kita bikin program yuk, sedekah subuh. Kita bikin teh manis. Atau enggak kita bikin teh anget, sama gorengan, sama kue-kue. Sedekah untuk yang penyapu-penyapu jalan itu ya. Tukang sapu, subuh-subuh kan banyak kan. Kita kasih teh manis. Ibu, sebelum nyapu, minum teh anget dulu. Biar anget perutnya. Biar enggak masuk angin. Subuh-subuh. Subuh-subuh sudah mandi, sudah megang sapu. Nyapu, nah bersihin jalan. Itu kok kepikiran ya? Iya, iya. Itu kan program kita juga. Program Memakai Miratis, sedekah subuh namanya. Nah, ada teman-teman kita yang mau ikut. Tiba-tiba diposting di media sosial, Dia berpikir prasangkanya buruk bener. Ini orang riak banget sih. Sedekah subuh diposting-posting. Bukan riak. Kalau ente punya rezeki, sumbang. Bantu. Kalau enggak ada rezeki, ya sumbang. Udah diem aja lah. Bantu share kek, atau apa, bantu doa. Jangan nyinyir ya. Jangan nyinyir. Kita belum tentu baik. Lebih baik dari dia, belum tentu. Belum tentu, bangun dari siangan terus. Bangun siang, rejeki patok ayam. Ini nyinyir orang bangun subuh. Orang sholat subuh, orang sedekah subuh, Dinyinyirin, dikata-katain. Jangan, bangun. Nggak nyumbang pula. Nggak nyumbang pula. Nah, pelit. Iya, iya, iya. Masya Allah.